Intro Ini sekarang beberapa hari lagi anak-anak sudah terima raport dan sudah mulai libur. Saya bilang sama anak saya, oke abang sekarang sudah bukan minggu ulangan, abang sudah pinter kemarin belajar terus, abang sekarang sudah boleh main apa aja. Main di luar cuaca pas lagi bagus, kalau lagi gak hujan boleh main di luar. Tapi kalau anak-anak sekarang kan kebanyakan hobinya pengennya main dalam rumah, main games, main gadget-gadget gitu ya, atau nonton film dan lain sebagainya. Kalau dulu waktu kita kecil ya kan mainnya bisa main di luar, main apa sih lompat tali, terus main engkle atau main kalau dalam rumah main congklak, main bekel. Nah ini tamu saya yang satu ini dia punya hobi main satu-satunya hal yang saya gak bisa. yaitu main catur, Olga Lidia. Apa kabar? Aku baik, kamu apa kabar? Baik banget. Tambah cantik. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, lucu ya. Kalau disapa sama yang cantik semua baik. Tadi aku bilang gimana semuanya waktu lagi iklan semangat, hmmm jawabnya gitu. Kalau dia itu, udah gak apa-apa. Aku tetap cinta sama penonton di studio. Hei! Oke. Olga, jadi kamu itu katanya jago main catur. Aku main catur. Jago banget. Karena gini, gak jago banget sih enggak. Cuma masalahnya aku kan berlima saudara, kakakku paling sulung itu bedanya 10 tahun. Jadi apa boleh buat dari umur 5 tahun, aku main catur karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan, jadi dari umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Jadi kamu sekarang master catur gitu ya? Gak juga sih. Karena maksudnya catur itu kalau misalnya karena aku kenal banyak atlet catur gitu ya. Karena aku pengurus percasi. Iya. Itu ilmunya tinggi banget. Kalau saya sih yang penting bisa main lah gitu. Karena dari kecil udah main sama kakak-kakak aku gitu. Kamu main sama kakak-kakak kamu sekarang kamu selalu ngalahin mereka gak? Enggak tuh sama aja. Hah? Sama aja kadang kalah kadang menang gitu. Biasanya kalau liburan kita suka bawa tuh kayak helma gitu. Selalu dibawa catur juga, bawa kartu. Waktu masih kecil kan? Iya. Kita bawanya kayak gituan. Nah kalau anak-anak sekarang suka main kayak ginian gak ya? Kita tanya ya, kita lihat ya. Ini mereka nih anak-anak sekarang ini sukanya main apa? Biasanya main DS, main Game Boy sama main game-game yang ada di handphone. Main bola, oper-operan gitu. Bola. Main bola. Main bola. Tau. Tau. Bisa. 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 Bola Bekel tau. Bola Bekel tau. Bola Bekel tau. Lumayan. Gak terlalu lancar sih. Tapi ya bisa dikit-dikit. Bola Bekel. Bola Bekel bisa? Bola Bekel bisa. 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 Dan main bola aku termasuk jago loh. Walaupun banyakkan kakak aku cewek-cewek itu juga ikut main bola. Main bola juga. Walaupun bolanya kecil menangnya susah banget. Soalnya suka kawan. Bolanya bola kecil itu ya bukan bola yang besar. Bukan bola. Tapi bola Bekel jago ya main Bekel ya. Eh bisa lah. Coba kita kesini main Bekel. Ini ada hadiahnya nih. Ini hadiahnya warna hijau dari aku. Oh warna merah. Yang ini aku kasih ini dari kamu. Kalau aku yang menang kamu kasih itu ke aku. Jadi aku punya dua cemilan. Oke. Jadi ujung-ujungnya untuk kamu juga dong. Kalau kamu lebih jago ya. Coba. Kamu lebih jago. Aduh. Oke. Kita main. Ini berapa tahun yang lalu ya kita main Bekel. Oh aku sih baru tiga tahun lalu. Aku kan masih ABG. Iya, 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 iya. Ini gimana sih diginiin kan? Iya kalau gak salah ini terus gini. Terus nanti digituin satu-satu gitu ya. Iya. Pertama satu. Terus dua bener gak ya? Iya. Iya. Hanya juga nih yang menonton. Iya, iya. Sampai enam ya? Terus gimana sih? Tiga, dua, satu. Ya go. Kamu dulu. Gimana? Nah gitu ya. Ambil dulu satu-satu gini. Oh. Oh oke. Apa sih? Itu tadi kamera trik. Oke. Dua gitu ya. Dua gitu. Apa sih? Tiga. Tiga. Kamu udah keambil? Udah tiga. Kok bisa? Empat. Emang boleh simpan sini gak? Eh. Gak boleh. Gak boleh. Penontonnya ganti dong aku gak terlalu suka. Lima. Sebenarnya kan tangan dia lebih besar dari tangan aku. Tangan gajah. Eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh my god, oh my god aku menang. Menang, menang. Aku juga enam. Sampai habis, sampai habis. Sampai habis. Hah? Sampai habis? Ternyata kita gak kurang terampil ya. Oke. Berarti aku menang ya. Eh. Itu balon tiup. Aku suka banget balon tiup. Oh balon tiup. Oke kamu boleh ambil balon tiup ini. Serius? Masih ada ini. Oke. Ini kan susah carinya. Di bawah gak ada. Oh my god kasihani artis yang satu ini. Eh. Iya. Memang kamu ngapain sih? Kamu sibuk banget sampai kamu gak bisa. Dapat mainan-mainan kayak gini. Kamu sekarang lagi kegiatannya ngapain? Katanya lagi sibuk mempersiapkan film betul gak? Iya. Kebetulan guru acting aku lagi nulis skrip. Terus kita mau bikin film. Bikin film. Rancananya. Oke. Film drama. Dan karena dia guru acting jadinya ini kita persiapannya panjang. Persiapannya panjang. Persiapannya panjang. Workshopnya aja direcanakan 120 jam. 120 jam sebelum film itu diproduksi. Sebelum kita syuting. Syuting ya. Jadi latihan, 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 latihan gitu. Kalau Duta Komodo kamu masih? Duta Komodo sebenernya dari dulu aku gak pernah secara resmi jadi Duta Komodo. Cuman memang waktu itu sempat dari Kementerian Pariwisata bilang kan ini bakal jadi New Seven Wonder. Terus coba dong bantuin promo. Terus akhirnya sebenernya kerjaannya cuma sekali sehari, berapa hari itulah disana. Tapi akhirnya kayaknya keren juga ya kalau misalnya Komodo menjadi tujuh kajaiban dunia gitu. Jadi seluruh dunia tahu kehebatan Indonesia akhirnya. Jadi walaupun kerjaannya udah selesai tetap aja promo, 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 promo terus gitu. Dan untunglah akhirnya menang loh Komodo menjadi salah satu dari tujuh kapan ini. Oke itu beritanya begitu luar biasa banget. Boleh dong tepuk tangan loh. Kamu gak takut deket Komodo? Komodo memang bahaya sih. Komodo kan bahaya kan? Bener gitu. Komodo memang bahaya tapi kalau misalnya disana ranger nya pada oke-oke banget. Jadi mereka akan jagain kita sehingga gak perlu takut gitu. Dan sekarang sejak menjadi tujuh kajaiban dunia itu salah satu dari tujuh kajaiban dunia. Airportnya udah baru dan kalau musim liburan hotel penuh. Semua hotel penuh tadinya tuh. Iya tadinya tuh gak sepenuh itu banyak sekali yang kosong gitu ya. Tapi kalau sekarang begitu musim liburan Juli Agustus gak ada hotel tersisa. Kamu pernah deket banget sama Komodo sedeket apa? Bisa deket banget karena waktu itu dijagain sama ranger nya gitu. Tapi memang... Pegang-pegang sayang-sayang? Tadi mau dipeluk cuman gak boleh. Gak boleh ya. Caranya teganas banget. Cuman ya memang bisa deket banget ya foto-foto tapi harus banyak ranger nya. Banyak yang jagain. Aku juga gitu sempet kesitu terus aku gak boleh deket-deket. Dia bilang takut ketukar nanti aku gak kebawa pulang. Rada itu ya. Rada gak manis ya ranger nya ngomong gitu. Memang dia rendahnya hampir sama-sama aku sih Komodo itu. Coba kamu masih bisa niup kayak ginian gak? Masih bisa niup gak? Eh dulu aku punya warnanya merah sama biru ini kenapa bening ya? Iya. Ini lem kali ini bener balon tiup atau lem? Enggak ini balon tiup. Coba-coba kamu masih bisa niup gak? Main bekel udah kelihatan jago. Jadi kalau udah digedein gitu terus nanti diisi air. Pernah diisi air gak? Enggak. Emang bisa diisi air? Bisa lucu. Iya permainannya belum advance sih. Oh aku. Soalnya kan di tempat aku besar. No. Oh bisa dia tidak ada. Kalau diisi teh bisa gak? Coba kita lihat sebesar apa ya Olga Lidia bisa meniup balon di masa kecilnya. Oke. Oke. Diisi air terus? Bisa diisi air. Nanti bawa ke keran dibuka gitu diisi air. Terus dilempar ke orang? Jangan lah lucu kayak tetesan air tapi besar gitu. Oh gak dilempar ya gak boleh. Gak boleh. Kamu nakal gak sih waktu kecil? Aku enggak. Aku gak pernah merasa nakal dulu waktu masih kecil. Enggak nakal? Enggak. Oh iya? Enggak. Tapi kamu aktif aja ya? Iya. Kalau ini kamu bisa mainin? Apa itu? Itu aku malah gak bisa tuh. Ini gak asing ya? Ada yang bisa mainin? Eh iya kan? Apa ini? Betul kan? Ada yang bisa mainin gak? Enggak. Enggak ada? Enggak ada yang bisa mainin? Kamu bisa apa dong? Bisa jadi komodong gak? Yoyo, yoyo. Kamu bisa gak? Yoyo bisa? Yoyo tapi aku gak bisa jadi gue juga. Coba-coba. Ini bisa gak? Eh enggak aku gak ngelepar-lepar gitu. Oh iya coba-coba. Oh bisa kita lomba yoyo ya? Eh lumayan ya. Makin lama makin jatuh. Aku. Terus gulungnya gini nih. Gulungnya gini nih. Lihat gak tadi? Lihat gak? Gila. Lihat gak? Gila. Gila ya. Itu aku. Nih. Iklan ya? Udah iklan ya? Oke. Sorry tadi mau gini udah iklan. Iklan, iklan, iklan dulu. Tetap di sini nanti balik lagi. Thank you. I've been everywhere man looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere man looking for you babe. Looking for you babe. Searching for you babe. Ternyata gak gampang ya main yoyo ya? Iya eh udah lama eh gak main yoyo. Kalo dulu sih gak terlalu main yoyo. Kalo dulu sih gak terlalu main yoyo juga. Biasanya yang main dakon-dakon. Dakon-dakon itu lucu ya. Complak-complak itu ya. Aku suka juga tuh main itu. Seru tuh kalo main itu. Nah tapi sekarang balik lagi ke catur. Tadi kan bilang bahwa sekarang jago juga nih. Aku dapet bocoran jago main catur. Nanti ada event katanya ada catur simukan ya. Ini seru banget jadi di car free day nanti akan ada 6 atlet catur gitu grandmaster. Dia melawan 10 orang. Siapa aja bisa ikut gitu. Siapa aja bisa ikut? Di car free day jadi satu orang. Aku ikutan dong gak mau kalah. Jadi satu atlet grandmaster ngelawan 10 orang. Nanti dia akan jalan dari satu meja ke meja lain. Di car free day dijalan jadinya. Oh gitu. Kamu persiapannya kayak gimana tuh untuk ikut begituan? Aduh kalo ngelawan grandmaster agak susah ya. Karena persiapannya panjang lah di latihan tiap hari. Iya bener. Jadi ya udahlah ini kan buat fun aja. Buat suruh-suruhan. Hadiahnya gak ada sih kayaknya ya. Belum tau mungkin kejutan nanti ya. Kalo ada hadiah aku mau ikut latihan nih. Tapi harus ada hadiahnya. Eh tapi kan kapan lagi loh melawan grandmaster. Siapa tau ada yang mau uji coba ya kan. Iya bener tapi kan kapan lagi juga grandmaster ngelawan aku main catur. Makanya. Kenapa harus aku yang kapan lagi ketemu dia. Bener bener gitu. Kalo gitu kan grandmaster aku bawa kesini. Bawa kesini ya. Aku latihan dulu ya. Iya kamu latihan ya. Nanti kamu dikasih papan catur. Dikasih papan catur oke. Abis catur terus nanti persiapan film itu ya. Iya. Sekarang lagi kelas acting ya. Jadi actingnya tuh kalo kelas acting tuh kayak gimana sih actingnya harus ada. Kayak kalo di film itu aku liat harus belajar nangis marah terus mukanya di aneh-anehin terus ada teriak-teriak itu bener gak. Engga. Oh engga. Oh salah itu. Engga. Engga. Karena kalo bisa belajar acting. Engga kalo belajar acting itu kita bedah naskah. Terus setiap kata yang ada di naskah itu harus dicurigai. Ini. Kenapa dia ngomong ini. Oh. Kenapa dia ngomong ini. Sebenernya bener gak dia maksudnya mau ngomong ini gitu. Karena kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari sebenernya nih kita gak suka sama misalnya mertua atau siapa gitu. Tapi kan kata-kata kita gak bisa selalu keluar gitu. Jadi setiap kata itu harus dicurigai walaupun di naskahnya keliatannya aduh mami cantik sekali misalnya gitu ya. Wah ini anak mungkin agak lebay mungkin gayanya agak menunjukkan sebenernya dia agak jengkel misalnya. Harus dianalisa. Harus dianalisa. Coba gimana cara ngomong aduh mami cantik sekali tapi dengan jengkel. Karena maminya udah tiga hari gak pulang. Maminya tiga hari gak pulang kemana gitu ya. Aku gak tau itu bukan urusan aku kan. Aku kan syuting disini. Kalo aku pulang kan raja tadi abis syuting tiap malam aku pulang. Iya. Coba gimana. Mami cantik sekali. Mami kemana aja. Moto aja atau moto banget. Gitu mami jawabnya. Oke 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 oke. Mami modern. Mami modern banget deh. Coba kalo sekarang bilang mami cantik sekali tapi bener-bener ada maunya yaitu pengen banget dimasakin jengkol sama maminya. Pengen banget. Pengen jengkol ya bo. Kayaknya kita topik hari ini memang jengkol. Catur dan lain sebagainya cuma lewat aja. Jengkol is the topic. Silahkan. Jengkol gitu ya. Mam kamu cantik banget deh. Mam. Kalungnya beli dimana sih Mam. Eh tau gak deh Mam. Kayaknya ya kalo misalnya siang ini enak banget loh kalo kita makan jengkol. Mami masakin ya. Bener. Mam beneran loh cantik banget loh hari ini. Jengkol yang tadi mana masih ada gak? Coba silikin. Coba silikin. Coba silikin. Bener ya. Mami. 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 Terima kasih. Ini sayang udah mami bikinin buat kamu khusus. Dimakan ya. Dimakan. Cara tengga. Silahkan sayang. Emang ini enak banget loh Mam. Iya sayang. Aku gak pernah liat lo jengkol dimasak sama gue sini. Jangan banyak omong sayang. Ayo dimakan aja. Aku terharu. Oh acting. Aku terharu. Aku terharu. Sangking bagusnya aku bingkai aja ya Mam. Oh kenapa? Buat kenang-kenangan aku bingkai nanti aku taro di dapur aku aja setiap kali aku mamanya. Di dapur kamu? Kita kan serumah sayang kamu serumahnya siapa? Agak durlaka. Pindah rumah gak bilang-bilang sama mamanya. Ya ada satu rumah ya. Gimana sih? Oke. Bagus bagus. Sebentar ya. Silahkan diambil lagi ya. I'm sorry. This really is disturbing smelling. Oke. Sekarang kita acting yang lain ya. Apa ini? Seolah-olah kamu di Pulau Komodo. Oh di Pulau Komodo. Ini acting serius. Kita udah gak bercanda lagi. Sorry ini acara gak selalu bercanda ya. Ini acara ini serius. Serius. Dibuat oleh tim yang serius. Dibawakan oleh pembawa acara yang selalu serius. Dan fokus sama pekerjaan dan. Sehingga saya juga harus sebagai tamu. Kamu kan jadi aktris. Tamu saya harus serius. Aktris serius kan. Mengambil kelas acting seratus. Ngeden apa serius? Bukannya gitu. Oke. Oke. Nah. Bayangkan. Memang pasti akan susah ya. Bayangkan aku Komodo. Komodo gak berdiri tapinya. Ya aku gak mungkin melata-lata. Aku Komodo ya. Aku Komodo. Dan Komodo jadi-jadian. Ya. Komodo jadi-jadian yang akan memakanmu. Ini ceritanya film horror ya. Ini thriller. 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 Ya. Komodo jantan betina? Kalau horror Komodo pocong. Ya. Ini Komodo lapar yang mau makan orang. Oke. Kamu harus kelihatan ketakutan. Ini serius ya. Serius ya. Komodonya ABG apa masih kecil? Banyak nanya ya. Biar gak salah. Biar gak salah. Aku kurang memahami umur-umur Komodo ya. Oke. Serius acting takut ya. Komodo. Tolong jangan ketawa ya. Tolong acting aku jangan diketawain. Aku mulai kesel nih sama penonton. Aku lagi ngapain? Aku lagi ngapain? Kamu lagi jadi duta. Lagi ngomong sama orang. Tiba-tiba aku mau makan kamu. Tapi harus serius ketakutan ya. Seperti yang kamu pelajari di kelas acting. Oke. Baiklah. Jadi ini adalah pulau Komodo. Disini banyak Komodo berkeliaran. Tidak. Kok bagus banget sih. Ya tetap cantik mau. Jangan. Tetap takut tapi harus tetap keliatan. Oke. Ganti kalau kamu jadi Komodo. Bisa gak kamu acting Komodo? Aku jadi duta Komodo. Oke. Ya. Jadi Komodo itu. Itu kan keajaiban dunia. Dan tidak boleh diapa-apain. Komodo itu sahabat kita. Friend. B-F-F. Tidak. Ah. Itu kan BFF. Ini yang paling saget. Oke. Oke Lydia. Oh my God. Oh my God. Kamu tuh luar biasa banget ya. Ya gimana ya. Sekarang kalau misalnya kamu menang, menang mendapat penghargaan. Udah pernah dapet penghargaan untuk peran-peran kamu di film atau dimana aja? Sayangnya belum pernah. Belum pernah di film? Aku udah pernah, tapi pernah dapet penghargaan jadi gak masalah. Oke, kamu dapet penghargaan ya. Oke, kamu duduk dulu, duduk dulu. Ini ya latihan-latihan supaya kalau suatu saat dia dapet penghargaan. Oh, selamat tau gitu ya. Tapi pialanya aku mau ganti yang gasing dong. Astaga. Hebet banget bintang-bintang. Iya tuh kok, gak ada piala bentuknya kotak gini. Lebih mirip kan? Iya, iya, iya. Oke. Ngatur-ngatur banget ya. Iya, dan pemenang untuk tahun ini adalah... Olga Lydia. Aduh, saya, benar saya. Terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya, kepada kakak-kakak saya, kepada teman-teman saya, kepada tetangga-tetangga saya, kepada supir saya, kepada membantu saya, kepada semua. Dan juga kepada komodo yang sudah membantu saya selama ini. Saya terharu. Komodo juga hadir dalam penghargaan ini. Karena kamu dita aku. Selamat ya. Oh iya. Will you marry me? Iya. Oke. 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 Terima kasih Olga Lydia udah datang kesini. Selamat sama. Semoga seluruhnya sukses nanti ya kalau sudah mulai produksi. Terima kasih untuk semuanya disini, semoga kalian sukses. Ingat ya kalau ketemu komodo jangan ngebayangin muka aku. Oke. Selamat malam. Kita ketemu lagi besok. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.